Sejumlah banner penolakan terpasang di beberapa titik di Dermaga Kapuas Indah, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Banner tersebut bertuliskan, kami keluarga besar Kapuas Indah menolak pemindahan Dermaga Kapuas Indah ke Dermaga Senghi. Selain banner penolakan, juga terdapat banner pengumuman dari pemerintah Kota Pontianak dan Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang isinya pemberitahuan kepada pemilik kapal atau pengurus bahwa pada tanggal 20 Juni 2022 akan dilakukan pemindahan kegiatan bom karmuat kapal di Dermaga Kapuas Indah dan Ponton Apung ke Dermaga Pedalaman Senghi. Keluarga besar Kapuas Indah menilai pemindahan tersebut bakal berefek terhadap permasalahan ekonomi sebab di lokasi itu banyak PKL, juru parkir, dan kuli, panggul, serta ojek akan kehilangan, mata pencarian. Sebab bila bongkar muat di Dermaga Kapuas Indah dipindahkan, maka aktivitas di situ akan sepi. Sedangkan seandainya para pencari napkah itu turut serta dipindahkan ke Dermaga Senghi, maka dikhawatirkan terjadi efek sosial antara baru dengan yang lama. Maka mereka kekeh tetap tidak bersedia dipindahkan. Sejauh ini belum ada reaksi dari Pemkot Pontianak. Bahkan mereka menginginkan wali kota Pontianak untuk turun mendengarkan langsung aspirasi masyarakat yang mencari napkah di Dermaga Kapuas Indah. Tetap menolak, karena ini sangat berefek kepada permasalahan ekonomi. Makanya kami tetap bertahan, karena yang kami pikirkan adalah hajar hidup orang ramai. Karena apabila Dermaga ini dipindahkan, kapal-kapal ini dipindahkan, maka di sini akan sepi, maka akan matilah juru parkir di sini. Akan hilang mata pencariannya, juru panggul, ojek tikap, ojek motor, pekerja-pekerja lainnya, PKL, semua akan sepi. Karena mereka berharap daripada pengunjung-pengunjung yang berurusan dengan kapal-kapal di sini. Kami sangat berharap mengundang bapak wali kota untuk mendengar langsung dan turun di lapangan mendengar aspirasi masyarakat kota Pontianak ini yang mencari rezeki di wilayah Kapuas Indah ini. Pemindahan aktivitas di Dermaga Kapuas Indah ke Dermaga Senghi untuk penataan waterfront diakui mereka tetap mendukung pembangunan yang dilakukan. Tapi pemerintah diharapkan bisa mencarikan jalan terbaik dengan tidak mengenyampingkan urusan hidup orang ramai. Maulid Pond TV memberi tekan. Terima kasih telah menonton!